Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Sela di Pagarawang Post Channel. Mengatasi permasalahan sampah di wilayah kota Pagarawang, pemerintah kota Pagarawang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagarawang telah mengambil rangka kongret. Ini dia berita. Nantinya, keberadaan bokkonstainer sampah ini akan diangkut ke armada sampah. Untuk di awal tahun 2024 ini, sudah dipesan bokkontainer itu sekitar 6 unit. Mudah-mudahan akan ada penambahan lagi. Ujar Kepala DLH Kota Pagarawang Deki Aprizal SP. Menurut Deki, keberadaan 6 unit bokkontainer sampah ini sudah dipesan dan sekarang tengah dalam perjalanan atau produksinya saja. Dengan lokasi penempatan bokkontainer sampah ini, nantinya akan dimusyawarakan kepada camat dan lura. Titik lokasi mana yang kerap terjadi penumpukan sampah. Kasih Lama Fagarawang Post Channel Terima kasih. Terima kasih.